selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita pindahkan posisi shapesnya ke sebelah sini kita copy shapesnya kita kecilin size nya dan kita ubah warnanya menjadi warna merah oke selanjutnya kita bisa copy shapes yang vertical ini kita putar shapesnya menjadi 90 derajat jadi kayak gini kemudian kita bisa pindahkan posisinya ke sebelah sini nah kurang lebih seperti ini ya berikutnya kalian klik pada shapes yang berwarna merah ini kalian copy lalu kita pindahkan posisinya di atas shapes yang horizontal ini dan untuk bagian bawahnya kalian bisa lakukan cara yang sama juga ya oke ini dia kalian bisa lihat untuk huruf S nya sekarang udah kelihatan ya jadi untuk menghemat durasi pada video kita kali ini gue bakalan cepetin dikit videonya selamat menikmati 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 dan begitu juga untuk shapes yang berwarna merahnya kita tingkatkan opasitasnya lalu untuk warnanya kita ubah menjadi warna putih selamat menikmati 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 nah logonya sudah berubah jadi kayak gini sekarang kita cuma perlu menambahkan tekstur dan juga backgrond part logonya kita mulai dari kembali ada kita klik menu background yang ini kita pilih yang from gallery dan kita import background yang sudah kita siapin sebelumnya Oke, next sebelum kita masuk ke menu tekstur Seperti biasa kita duplikat dulu logonya Dan kita mark lagi logonya untuk yang kedua kalinya Ini bertunjuan agar ketika di saat kita import teksturnya ke logo kita Maka aplikasinya akan dapat membaca jadis tekstur yang kita berikan Sampai disini kalian paham ya? Kalau sudah paham langsung saja kita masuk ke menu tekstur Untuk melanjutkan proses import teksturnya Oke, ini dia Kemudian kita masuk ke menu embus Dan disini kalian bisa atur untuk settingannya Sesuai dengan selera kalian masing-masing Kalau sudah kita klik centang Kita masuk lagi ke menu shadow Dan untuk settingannya kalian bisa ikuti sama dengan yang gue pakai ya Oke, ini dia Logonya sudah jadi Dan hasilnya kurang lebih terlihat seperti ini Nah, berikutnya Disini kita bisa langsung saja Save logonya ke gelari kita Nah, oke coy Jadi yaudah Gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Kalau kalian memang suka Kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya Dan kalau kalian gak suka Kalian juga bisa dislike Lalu berikan komentar berupa kritik dan saran Tentang apa yang harus gue rubah dalam video berikutnya Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Gue Asyad Famit And see you in the next video Sub indo by broth3rmax